Pada kondisi normal, semua orang akan mengalaminya. Semua orang ya? Akan mengalaminya. Berarti termasuk saya juga dong. Betul. Cuma kan ada yang ringan, ada yang berat, ada yang mengganggu aktivitas fisik, ada yang tidak mengganggu. Oh, ada juga yang tidak mengganggu ya? Jadi ada grit-gritnya juga. Cuma ini adalah penyakit degeneratif, artinya penyakit yang mengiringi faktor usia. Mau gak mau pasti mengalaminya ya? Betul. Nah, kira-kira tempat cegahnya ini. Baik, izin menyapa pendengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku, di radioku di Selasa Pagi. Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani, dan walafiat fisik yang sehat ini mampu kita gunakan untuk beribadah, untuk aktivitas-aktivitas kebaikan yang bermanfaat. Intinya, badan yang sehat ini adalah sarana untuk menuju Allah, mencapai rida Allah SWT. Amin. Semoga guru kita semua, buiya, yahya, dan keluarga diberikan umur panjang, sehat walafiat, dalam ketaatan, dimudahkan. Semua urusan beliau, urusan dunia, urusan akhirat, utamanya urusan dakwahnya. Amin. Allahumma amin. Pagi hari ini temanya osteoartritis. Artritis. Ya, definisinya, tadi sudah lengkap sekali, yaitu penyakit kronis pada sendi. Pada sendi, ya. Penyakit kronis pada sendi. Semua sendi, ya? Kaki, tangan, atau bagaimana? Terutama yang memikul beban berat. Berarti lutut, ya? Lutut, kemudian panggul, kemudian sering juga di susunan tulang leher. Oh, iya, iya, iya. Dan sebetulnya bisa di semua persendian. Ya, jadi yang terjadi adalah kerusakan sendinya. Jadi, antara tulang keras satu dan tulang keras lain itu ada bantalannya. Ada bantalannya. Dan ini yang rusak bantalannya. Sebetulnya, ya, ini proses yang alamiah, natural. Semua orang akan mengalami osteoartritis ini. Cuma, bisa yang sangat ringan dan sebagian lagi sangat berat sampai mengganggu aktivitas fisik sehari-hari. Nah, kita akan bahas nanti. Artinya, kalau sudah itu adalah suatu perjalanan yang normal, yang natural. Lalu, berarti, nah, kita yang perlu pelajari adalah bagaimana upaya-upaya supaya kita itu osteoartritisnya tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, jadi, ya, semacam uban lah. Boleh datang, boleh terjadi, tapi jangan sampai mengganggu. Uban kan tidak mengganggu, ya. Jadi, penuaan ini ada memang sesuatu yang, ya, tidak mengganggu secara aktivitas. Seperti keriputnya kulit, kemudian datangnya uban, kemudian menurunnya metabolisme, dan lain-lain, ya, sepertinya tidak terlalu mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Tapi, kalau sudah menyangkut sendi, nah, ini biasanya yang paling sering dikeluhkan. Karena sendi ini memang untuk aktivitas sehari-hari kita bergerak. Jadi, dari yang hanya nyeri saja, kalau berjalan, dok, kenapa sekarang nyeri, sampai yang kemudian terbatas geraknya, sampai yang kemudian, ya, tidak mampu bergerak normal. Jadi, untuk sujud ruku saja nyeri. Jadi, ada yang sampai seperti itu. Nah, tentunya nanti setiap derajat nyeri itu, osteoartritis itu akan mempunyai metode pengobatan yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang, penyebabnya apa sih yang membuat parah osteoartritis? Jadi, kita bedakan, nah, upayanya apa? Upayanya apa yang harus kita lakukan untuk mencegah osteoartritis ini mengganggu diri kita? Nah, ada hal-hal yang bisa kita cegah, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa cegah, kita tidak bisa intervensi. Faktor-faktor yang bisa kita cegah adalah ya aktivitas fisik sehari-hari, kemudian lifestyle, kemudian berat badan, pola makan, pola istirahat, faktor stres. Nah, itu bisa kita intervensi. Jadi, kita bisa terus berupaya apa kebiasaan kita yang sudah sehat, lanjutkan, tingkatkan, perbanyak. Lalu, apa kebiasaan kita yang buruk, maka kurangi, hilangkan. Nah, itu. Jadi, yang bisa kita intervensi, ya intervensi faktornya. Tapi, ada faktor yang kita tidak bisa intervensi. Apa? Jenis kelamin. Ya sudah, kalau memang perempuan, ya perempuan. Kita tidak bisa intervensi, mereka yasa. Kemudian, faktor usia itu sendiri. Nah, faktor usia itu sendiri kan tetap semua orang akan menua. Menua itu pasti. Nah, itu jadi, kita akan fokus di hal-hal yang bisa kita upayakan untuk sehat. Dari pola makan, misalkan. Nah, kita akan bahas. Makan apa, dok? Yang kemudian akan mencegah terjadinya osteoartritis. Ya, tentunya tergantung kita punya faktor apa sih yang kemudian berpotensi untuk mendatangkan osteoartritis. Contoh, kalau kita misalkan ternyata orang yang kurang konsumsi kalsiumnya, maka makanan kita selain gizi seimbangnya, atau yang sering kita bahas kemarin ya, bahwa makan kita porsinya itu harus gizi seimbang, 25 persennya karbohidrat, 25 persennya sayur dan buah, 25 persennya protein, kan seperti itu. Nah, kita tingkatkan kalsiumnya. Jadi, bisa jadi untuk seseorang itu, minum susu menjadi tanda petik wajib ya. Karena kan dalam konteks, bukan berarti wajib itu kalau tidak minum susu dosa, bukan. Artinya, dalam konteks kita menjaga badan ini supaya sehat, mencegah penyakit, maka hukum upaya tersebut adalah jadi wajib begitu. Jadi, kita kan tidak boleh menjerumuskan kita ke dalam kemudurutan. Nah, kalau kita terlanjur tahu bahwa kita itu kurang kalsium, kemudian memang sedang osteoartritis, maka ya minum susunya, berjemurnya, olahraganya, ya jadi sebuah kewajiban. Sesuai mungkin ya. Karena bentuk dari kita ikhlas ridho terhadap penyakit adalah kita berupaya mencari obatnya. Kalau kita tidak mencari obatnya, namanya putus asa. Putus asa. Jadi, dalam konteks berupaya untuk menjaga sehat itu, ya jadi kita wajibkan. Nah, susu itu menggunakan kalsium. Sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan osteoartritisnya. Lebih ke osteoporosis sebetulnya kalau susunya. Kalsium itu karena lebih ke, ya mempertahankan kekuatan tulang, begitu. Ya, seperti itu. Nah, tapi ada kaitan yang tidak langsung nanti dengan osteoartritis, begitu. Kalau osteoartritis kan radang kronis di sendinya, kerusakan di situ. Cuma bisa disebabkan salah satu faktor penyebabnya adalah osteoporosis, begitu. Baik. Baik, kita jalan dulu perbincangan kita pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana. Untuk Anda yang mau berinteraktif, silakan kami tunggu untuk telepon di 085-284-700-147. SMS atau WhatsApp di 0813-2146-1079. Kami segera kembali. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Masih bersama Anda di program Sehat Ku. Dan pagi ini kita masih membahas tentang osteoartritis, ya. Tadi sampai di mana Pak Dokter? Kita sudah sampai penyebabnya, ya. Tadi sampai faktor resiko. Faktor resikonya. Faktor resiko yang bisa kita cegah dan yang tidak bisa kita cegah. Iya, betul. Sekarang kita akan kembali bahas lebih lanjut lagi, yaitu mengenai penyebabnya, ya. Penyebabnya. Jadi penyebabnya kan dibagi dua, ya. Jadi penyebab yang hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu usia, genetik, kemudian faktor jenis kelamin. Kemudian yang bisa kita hindari, yaitu lebih ke lifestyle, kemudian pola makan, kemudian aktivitas fisik sehari-hari. Kemudian olahraga atau tidak jenisnya seseorang. Nah, itu mempengaruhi juga pada osteoartritis. Jadi nanti salah satu penanganan osteoartritis pun adalah ya olahraga. Olahraga. Ini adalah berkurangnya masa tulang. Jadi pengoroposan tulang, kepadatan tulangnya itu berkurang. Kepadatan tulang berkurang, ya. Karena kalsiumnya itu terpakai, terpakai. Sehingga makin lama, makin mengeropos, kemudian ya bahkan yang parah terjadi rongga-rongga pada tulang. Jadi nanti struktur tulangnya jadi rapuh. Nah, ini tidak menimbulkan nyeri. Nah, salah satu perbedaan osteoporosis dengan osteoartritis adalah kalau osteoporosis tidak ada nyeri. Cuma bahayanya adalah osteoporosis jika kemudian terjatuh atau ada beban tiba-tiba atau mungkin ada sesuatu yang dapat menyebabkan hentakan. Nah, ini dapat mengakibatkan patahnya tulang. Jadi, bahayanya dari osteoporosis adalah patahnya tulang. Itu datangnya bersamaan nggak antara osteoporosis dengan osteoartritis? Ya, bisa jadi bersamaan. Dan salah satu faktor resiko osteoartritis pun ya secara tidak langsung bisa dari osteoporosis. Karena ya kepadatan tulangnya itu berkurang. Jadi, halusnya ujung atau kepala tulang kerasnya itu jadi tidak rata lah begitu. Dapat memicu juga peradangan. Nah, kalau osteoporosis tidak nyeri. Tapi bahayanya adalah kalau jatuh patah gitu. Nah, kalau osteoartritis, penyakit kronis pada sendi. Nah, salah satu cirinya nyeri. Nah, jadi yang membedakan antara osteoporosis dan osteoartritis adalah pada nyeri. Nyeri saat beraktivitas ya? Kalau gedeh masih nggak ya? Bisa jadi nyeri juga. Oh, nyeri juga. Kalau ya tergantung derajatnya kan. Kalau derajatnya ringan ya nyeri pada saat beraktivitas yang berat saja. Tapi kalau sudah sangat berat derajatnya ya sampai mungkin seseorang itu bahkan tidak mampu menggerakkan sendinya. Jadi, terbatas sekali gerakan sendinya. Nah, osteoporosis penanganannya adalah ya sama. Osteoporosis pun sebetulnya itu proses alami ya. Nah, semua orang akan mengalami osteoporosis. Nah, oleh sebab itu kalau osteoporosis pencegahannya adalah, pencegahan lajunya maksudnya adalah dengan mencuplai kalsium yang cukup. Jadi, nutrisi kalsium yang cukup, olahraga, vitamin D cukup, sinar matahari. Sehingga apa? Memperlambat laju osteoporosisnya. Kalau osteoartritis ya ditangani obat-obat simptomatis. Karena ada nyeri tadi. Sehingga diberikan obat anti nyeri, kemudian anti radang, kemudian jika memang dokter menilai perlu masendi, perlu suntikan di sela-sela sendi, maka dokter akan lakukan itu. Nah, yang perlu diketahui adalah sama-sama osteoartritis dan osteoporosis ini ya tidak bisa dikembalikan ke semula. Jadi, tidak bisa disembuhkan. Jadi, yang bisa dilakukan adalah kita mengurangi gejalanya, membuat nyaman. Yang kedua, tidak memperburuk. Yang ketiga adalah kita memaksimalkan supaya seseorang dapat produktif. Jadi, tiga itu saja. Kalau mengembalikan lagi ke sedia kalah seperti muda lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Ditukar juga tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kami sering bercanda dengan pasien-pasien yang osteoartritis, osteoporosis. Ya, kalau ibu tidak mau keluhan sama sekali, dok kapan saya sembuh? Kan bahasanya begitu. Kalau ibu bertanya kapan sembuh, ya sudah. Paling solusinya adalah diganti. Tukar-tukar tambah. Tidak ada separpatnya ya. Kalau kendaraan bisa tukar tambah, bisa ganti separpat. Nah, makanya ini pelajaran untuk yang muda. Bahwa tubuh kita ini, satu paket semuanya ini, tanpa cadangan. Tanpa separpat semua. Jadi, kita dikasih oleh Allah nih, badan yang sempurna ini, fisik jasad ini, dirawat. Tanpa suku cadang ya. Iya, tanpa suku cadang. Dirawat ya. Kalau itu yang seringkali diganti, ada suku cadang seperti lensa mata, misalkan katarak dan lain-lain. Ya, itu hanya istilahnya rekayasa sebetulnya. Oh, rekayasa. Ya, jadi istilahnya bukan kemudian kita bisa mengganti begitu saja. Nah, itu rekayasa. Tetap itu adalah suatu benda asing di badan kita pada akhirnya. Artinya tidak kompetibel, tidak bisa seperti aslinya begitu. Kalau kendaraan, misalkan motor, kita bisa beli separpat itu, ya nanti kalau sudah diganti, maka yang sudah rusak dengan yang baru itu, ya sama gitu speknya. Tapi kalau badan kita, ya tidak sama. Itu tambahan, benda asing di tubuh kita. Jadi, kita itu wajib merawat, memelihara badan ini. Dalam konteks ini, karena badan ini adalah pinjaman, titipan dari Allah SWT, maka konteks menjaga kesehatan jadi wajib. Ya, wajib. Jadi, niatkan kalau kita olahraga, makan sehat, menghindari yang buruk, berupaya sekuatan agama, misalkan, mau berhenti merokok, dok, itu jadi jihad. Jadi, karena apa? Karena konteksnya menjaga titipan dari Allah SWT, supaya kita tetap sehat, tetap bugar, tetap badan ini bisa kita gunakan untuk beribadah dengan baik. Dengan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak, bermanfaat. Nah, paling tidak ya kita bisa membantu orang, bukan dibantu orang. Bukan dibantu, ya. Bukan berarti kita kemudian, bahwa seseorang yang sudah sakit sekarang menyesal dan lain, bukan. Tapi ini, kita motivasi ini untuk yang masih sehat. Nah, kalau ada pun yang sudah diberi sakit, sudah lah. Selama sakit itu bukan keinginan kita, maka hakikatnya sakit pun itu anugerah, begitu ya. Jadi, ya. Perlu bukan buat orang-orang yang luasepu ini karena kalau sakit, aduh kok sakit terus? Iya. Nanti kita akan bahas bagaimana bagi seseorang yang memang sudah sakit degeneratif, bahkan mengganggu aktivitas fisiknya, tidak bisa produktif, bagaimana bisa tetap bersyukur? Nanti akan cerita ya. Nah, sekarang tadi ya, setelah kita tahu bedanya antara osteoporosis dan osteoartritis, nah, maka kalsium, susu, kemudian sinar matahari itu ya, sebetulnya itu lebih ke untuk osteoporosis, sebetulnya. Kalau osteoartritis, lebih ke nanti dokter akan memberikan antinyeri, kemudian memberikan, kalau dinilai perlu pelumas sendi, diberikan pelumas sendi, atau suntikan antiradang, dan lain-lain. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting adalah, itu kan pengobatan dari dokter ya, obat yang diberikan antinyeri, antiradang, dan lain-lain. Cuma, yang paling penting juga adalah, upaya dari diri sendiri, instropeksi, muhasabah. Yang pertama, pola makan. Jadi, makan yang teratur, berikan tubuh energi yang cukup, yang maksimal, sehingga kita akan berupaya mencari buah, kemudian kita akan berupaya mencari sayur. Jadi, ada effort, ada upaya yang dikeluarkan. Jadi, jangan sampai makan itu gini, ah, yang ada saja, sederhana gitu. Sederhana ini, jangan diartikan bahwa, kita meminimalkan upaya. Bahwa, kita mencari buah, niatkan, niatkan bahwa tubuh kita perlu nutrisi vitamin C, perlu serat, yang ada di buah-buahan, dan tidak ada di bahan makanan lain. Tujuannya adalah, bahwa untuk menunjang, menopang, kebugaran tubuh kita. Yang tadi, jadi, konteksnya, karena menjaga tubuh ini untuk sehat adalah wajib, maka mencari buahnya pun pahala, itu gitu, seperti itu. Jadi, semuanya ibadah. Jangan diartikan, bahwa mencari buah itu, satu, tanda petik, upaya yang ditambah-tambahkan, atau mengada-ngada, atau mungkin sesuatu yang masih dianggap mewah, gitu. Bahwa, buah itu kebutuhan dasar tubuh kita. Pengatur buah itu, mineral dan nutrisinya itu pengatur di tubuh kita. Jadi, contoh misalkan, kita makan jat besi yang terkandung di daging, misalkan. Di daging. Itu tidak akan efektif tanpa vitamin C. Jadi, kalau kita ingin efektif penyerapan jat besi, maka kita harus ada asupan vitamin C-nya. Jadi, gizi seimbang itu sangat penting, karena satu dengan yang lain, nutrisi gizi dan vitamin itu, saling melengkapi, saling menopang. Keberadaan yang satu dengan yang lainnya itu, saling melengkapi. Jadi, sebuah tim ya, tidak ada satu, maka tim itu akan kosong. Tidak ada bermaknanya, gitu. Jadi, jangan-jangan ada orang yang makannya itu, sudah sehat, gizinya bagus, proteinnya bagus, jat besinya oke, tapi lupa makan sayur dan buah, maka jadi akan sia-sia. Sia-sia, ya. Jadi, makan itu harus gizinya seimbang, untuk mencapai optimalnya kebugaran tubuh kita. Nah, kemudian, jika dokter sudah mendiagnosa osteoartritis, maka dokter akan, tadi upayanya, tiga itu tadi ya, satu, meredakan nyerinya, yang kedua adalah, menghilangkan radangnya, kemudian, memperlambat lajunya, laju osteoartritisnya, dan, memastikan, pasien tetap produktif. Nah, itu yang dilakukan dokter. Jadi, tidak mampu, mengembalikan lagi, pasien ke semula. Makanya, kalau, pasien mengatakan, dok, kapan saya selesai kontrol? Yang kami tahu, jika pasien-pasien osteoartritis, ke dokter, fisioterapi, ortoped, dan lain-lain itu, maka dia akan kontrol, berseri-seri. Berseri-seri maksudnya, berkelanjutan. Berseri, bukan berseri ketawa, berseri, artinya berkelanjutan terus. Maintenance. Jadi, Tapi, bukusnya berseri-seri sebenarnya. Senang terus gitu. Jadi, maintenance yang dilakukan itu. Jadi, ke dokter itu, ada yang konteksnya mengobati, ada yang konteksnya, maintenance sebetulnya. Maintenance itu, ya menjaga tadi, supaya tidak terjadi perburukan. Seperti pasien-pasien yang kontrol ke dokter spesialis jantung, kemudian pasien-pasien pasca operasi kanker, misalkan. Itu kan kontrol ke dokternya maintenance. Jangan sampai kemudian, dok saya sudah tidak ada keluhan, saya selesai. Tidak. Jadi, dokter itu akan memberikan jadwal kontrol, jadwal kontrol itu untuk maintenance sebetulnya. Nah, yang kita akan tekankan adalah, apa yang kita bisa lakukan di rumah, untuk menunjang, tadi, kan tadi ada upaya ketemu dokter, dapat obat, dan lain-lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan di rumah? Tadi, selain makan gizi seimbang, yang kedua, olahraga ringan. Olahraga ringan. Olahraga ringan. Itu untuk memperkuat, atau mempertahankan kekuatan otot. Jadi, otot itu, jika kuat, maka dia akan menyerap beban. Jadi, tulang itu tidak 100% terbebani oleh gerakan kita, oleh aktivitas kita, oleh mungkin beban yang diangkat oleh kita. Jadi, akan terserap beban itu oleh otot. Jadi, semakin kuat otot seseorang, maka resiko osteoartritisnya, atau keluhan-keluhan osteoartritisnya, semakin kecil. Makanya, pentingnya olahraga. Pentingnya menjaga tetap kekuatan otot. Jadi, jangan diartikan juga. Dok, jadi ada, saudara kita yang tidak olahraga, karena merasa bahwa, saya bugar, saya cukup dengan begini, keadaan tubuh saya. Saya, toh, bukan pekerja keras, toh, saya bukan macul pekerjaannya, saya hanya megang bulpen di kantor. Sehingga, saya tidak perlu olahraga. Nah, itu salah. Jadi, olahraga itu, untuk mempertahankan kekuatan otot. Karena otot itu, menopang, atau menjaga, sendi-sendi kita, supaya tidak terbebani, terlalu berat. Iya. Dan itu harus dilakukan, ya, sepanjang kita hidup. Begitu. Jadi, setiap hari. Ya, setiap saat. Setiap saat. Jadi, olahraga. Makanya, olahraga itu, jangan kemudian kita nyari jadwal-jadwal yang sulit. Olahraga itu, ah, nanti saja nunggu tanggal merah. Gitu kan. Nanti di alun-alun. Ya, repot. Jadi, olahraga itu, kalau bisa, yang kita rutinkan setiap hari. Sebelum mandi, misalkan mandi pagi, maka kita ada gerakan-gerakan, olahraga ringan, dan lain-lain. Sambil membereskan rumah, intinya gerak. Iya, jadi gerak itu mempertahankan masa otot. Jangan mager. Jadi, otot itu, hanya bisa dipertahankan dengan kita gunakan. Kalau kita tidak gunakan, maka terjadi, pengurangan masa otot. Nah, karena otot itu, kalau dibiarkan saja, itu akan menurun. Kan setelah umur 35, literatur mengatakan, kekuatan otot itu akan berkurang. Satu setengah sampai tiga persen. Setahun. 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 kalau usia kita nambah terus, itu bukan menguat, tapi melemah. Itu fitrah manusiawi. Mungkin kalau menguat adalah, titik usia 0 sampai mungkin 25 tahun. itu menguat. Nambah usia makin kuat. Tapi kalau lewat 35, bukan menguat lagi. Melemah. Jadi, kalau pertanyaan, dok, kenapa saya sekarang jalan kaki sekian meter kok? Capek ya dok? Ya, pertanyaan yang, ya itu, jawabannya ya, ya sudah, karena faktor usia akan melemahkan kekuatan otot, sendi, dan lain-lain. Begitu. Normal. Jadi, jangan dianggap sebagai penyakit. Cuma, itu tanda bahwa kita harus, menyesuaikan aktivitas fisik kita dengan, usia kita. Lalu, tadi, dari olahraga ya, jadi tujuannya untuk, memperkuat otot, dan mempertahankan masa otot. Dan itu pun menjadi terapi, untuk osteoporosis. Salah satu tujuan fisioterapi pada pasien-pasien osteoartritis, jadi fisioterapi itu adalah untuk menguatkan kembali otot-otot di sekitar sendi tersebut, supaya menjaga, menopang, begitu. Jadi, salah satu terapinya adalah fisioterapi. 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 Kemudian, terapinya yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi beban. Mengurangi beban. Ini kaitannya dengan, satu, berat badan. Yang kedua, gunakan alat bantu biasanya. Jadi, berat badan itu juga sangat, sangat signifikan untuk mencetus keluhan-keluhan osteoartritis. Utamanya pada yang obesitas. Kalau yang kurus, ya insya Allah tidak akan masalah. Tidak ada masalah di bab itu, kan? Tapi pada yang orang yang gemuk. Orang yang gemuk. Dan terutama, udah ibu-ibu, berat badannya tidak ideal, alias berlebihan. Kemudian, ya, mager, malas gerak. Kemudian, ya, diperparah dengan mungkin asupan nutrisinya yang tidak berupaya untuk gisi seimbang. Nah, ini biasanya, satu, osteoartritisnya keluhannya datang lebih awal, lebih muda. Jadi, biasanya osteoartritis, biasanya pada usia di atas 50 tahun. Nah, ada. Tapi katanya, kebanyakan jenis wanita, ya? Ya, karena ada kaitan dengan hormon juga. Begitu, hormon. Dan termasuk osteoporosis, tadi pengoroposan tulang, itu kan, lajunya lebih cepat pada ibu-ibu setelah menopos. Begitu. Nah, jadi ada faktor resiko juga di situ. Nah, sering kami edukasikan ke ibu-ibu bahwa, ibu, kalau ibu sekarang berat badannya 80, dengan tetangga ibu yang berat badannya hanya 55, maka sebetulnya tulang ibu dan tulang tetangga ibu itu sama, besarnya. Sendinya pun sama, gitu. Jadi, Yang beda bebannya aja, ya? Yang beda bebannya. Jadi, jadi jangan mengartikan bahwa, kita berpikir, kalau kita berat badannya besar, itu berarti sundi-sundinya besar. Enggak. Enggak. Tapi kalau masih muda, kan masih bisa menopang. Karena apa? Strukturnya masih bagus. Karena kan ini osteoartritis berhubungan dengan degeneratif usia. Nah, saat muda tidak ada keluhan, memang, betul. Dan ini yang menyebabkan seseorang itu, menunda-nunda pola hidup sehatnya. Jadi, kebanyakan kita itu, taat himbauan, taat edukasi, bertanya harus apa itu, kalau sudah sakit. Kalau masih sehat, ya, sesuatu yang membosankan, menengarkan edukasi. Tenang saja, ya. Tenang saja, ya. Kebanyakan kita itu ke dokter, nunggu sakit dulu. Padahal, sakit itu sebetulnya, keadaan terminal. Artinya itu, akhir dari suatu gangguan metabolisme, atau gangguan di tubuh kita. Jadi, kalau sudah nyeri itu, sebetulnya kadang banyak yang terjadi adalah sudah parahnya. Contoh, misalkan diabetes. Mungkin pada 10 tahun, 20 tahun awal, seseorang diabetes itu tanpa keluhan. Orang selalu nunggu mata rabun, nunggu luka nggak sembuh, nunggu penurunan fungsi ginjal, seperti itu. Nah, bisa nggak kita itu kemudian, taat sunatullah, taat hukum sebab akibat, mau menjaga kesehatan, mau merubah lifestyle menjadi sehat itu, ya saat kita sehat, seperti itu. Jadi, jangan sampai kita ke dokter, nunggu sakit. Betul. Gitu ya. Baik, kita ternyata lagi, untuk perbincangan kita pagi ini, kita beri dulu sejenak untuk Anda, untuk yang ingin bertanya-tanya, kami masih punya waktu untuk Anda, silakan untuk telepon, Anda bisa gunakan 085-284-760-127. Untuk SMS atau WhatsApp di 081, 321-461-079. Kami segera kembali. Radio Ku, Inspirasi, Spirit Hati. Kita masih membahas tentang osteoartritis, tadi sudah disebutkan, kita juga perlu gisimbang dan juga olahraga ringan, untuk meringankan atau tidak cepat mendapatkan, walaupun kita sudah tua ya, tapi kita harus tetap makan buah, karena tadi disebutkan bahwa itu punya wajib, wajib cari buah ya. Wajib dalam konteks, bukan saya menambah-menambah hukum, bukan. Bukan. dalam konteks kita, memelihara tubuh kita, amanah dari Allah SWT, kita harus menjaga kesehatan, maka berupaya mencari makanan yang bergisi itu, jadi wajib. Jadi dalam konteks, mencegah sakit, menjauhi penyakit, dan semakin usia lanjut, maka konsumsi buahnya, harus lebih banyak, dan lebih sering. Jadi saat usia lanjut, itu laju pencernaan, laju metabolisme itu menurun. Nah buah bisa menjadi solusi. Jadi banyak sekali orang tua mengalami konstipasi, susah buang air besar ya, nah maka solusinya salah satunya buah dan sayur. Nah sesi kali ini, kita akan bahas faktor psikologisnya ya, karena seringkali bahwa osteoartritis ini akan diperparah saat ada gangguan psikologis pada penderitanya. Jadi gangguan psikologis itu ya tentunya suasana hati ya, suasana hati. Apakah sedih, kecewa, marah, tidak sabar, nah makin panik maka makin nyeri. Makin panik makin nyeri. Makin nyeri, makin tidak sabar, maka makin sakit. Nah itu harus tahu pasien, maka saat kita sudah menua, keluhan-keluhan makin banyak, maka kita harus lebih lagi meningkatkan kesabaran, menjaga hati. Jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya kita bisa cegahkan. Hati itu kan bisa kita cegah. Mau negatif, mau positif, kita bisa upayakan. Contoh, seringkali kami ke pasien beredukasi bahwa, Pak, tolong, apapun yang kiranya bisa mendatangkan rasa jengkel, marah, kesel, hindari. Hindari ya. Hindari. Kalau menonton berita, mendengar berita, membaca berita, potensinya adalah seringkali membuat jengkel, maka wajib hindari berita. Jangan ditonton. Jangan ditonton. Silahkan kalau bisa menjaga hati. Tapi, hampir semua pasien yang kami tanya, Pak, kalau nonton berita, seringnya jengkel apa seneng? Eh, tergantung beritanya katanya. Nah, masalahnya, jarang berita lucu. Iya. Jarang berita yang menyenangkan. Paling menyeramkan. Berita itu adalah, ya, memberitakan sesuatu pasti masalah. Dan, itu potensinya, mengganggu suasana hati kita. Iya. Pagi-pagi sudah semangat, sedang ngeteh, minum kopi, makan camilan, dengan keluarga, lagi enak. Itu bisa terganggu, dengan hadirnya berita. Padahal berita itu kan, nggak ada kaitannya sama sekali, secara langsung, dengan dirinya, padahal. Kan begitu. Lihat berita, koruptor, nah, kemudian, ya terganggu hatinya. Kan begitu. Ikut jengkel, gitu. Ikut jengkel. Pak, sudah ada yang ngurus, kan? Jadi, jadi, pintar-pintar, menjaga hati kita, menutup, kalau, kata guru kita, Bu Yahya, bahwa, hati ini, pintu, pintu masuknya kan, telinga, dan mata. Nah, jadi, kalau, misalkan kita, ada masuk sesuatu dari telinga, kemudian akan merusak hati, tutup telinganya. Kalau tutup telinganya, nggak bisa, artinya, ya, robah channelnya, kan gitu. Iya. Atau, atau, ya, di skip, atau apalah, begitu, ya. Atau, kalau mungkin, kalau misalkan, jadi cuekin. Oh, boleh, cuekin, ya. Bener, yakin, bisa nyuekin. Kalau kita nggak menghindari. Kalau kita nggak merubah channelnya, nggak bisa, Bang, ya, tetap aja. Saya kan nyetain yang lain. Betul, jadi, jadi, alihkan. Jadi, alihkan. Iya, alihkan. Kalau kita sudah usia lanjut, nah, cari sebab yang hanya bisa bikin kita bersyukur, yang bisa bikin kita merenung, kemudian kita bisa menikmati hidup. Jangan mencari-cari masalah. Sudah sepuh, bacanya koran, nontonnya berita, politik, dan lain-lain, itu hindari. Tapi silahkan kalau mau sakit. Jadi, kan, itu hukum sebab akibat. Bukan, bukan saya kemudian, Silahkan kalau mau sakit. Iya, silahkan kalau mau sakit. Ya, perbanyaklah. Anda mencari sebab-sebab yang bikin hati Anda marah dan jengkel. Silahkan. Kan begitu. Jadi, kalau ingin sehat, maka harus menjaga hati. Kolbun salim, gitu ya. Dan, dan kebetulan ternyata, bahwa kita kan konteksnya menjaga kesehatan. Harus kolbun salim, menjaga hati. Ternyata, agama kita pun, syariat, menyuruh itu. Jadi, kita itu, selama hidup itu, belajar bagaimana untuk tujuannya. Itu kolbun salim, sebetulnya. Iya. Maka kita tahu nanti caranya. Bagaimana bersyukur, bagaimana kita itu, menyikapi orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, menyikapi situasi kondisi. Nah, itu semua kan, ya itu, salah satu manfaat kita belajar itu. Iya. Jadi, harus kita itu, ada buahnya. Dulu pemarah, sekarang mampu mengendalikan marah. Dulu mudah kecewa, sekarang mudah bersyukur. Dulu gak sabaran, sekarang sabar. Kan begitu. Iya, jadi, harus ada, itu namanya, perkembangan. Jadi, perkembangan dari anak-anak, yang kalau kemudian inginnya gak tercapai, nangis. Kemudian remaja, kalau inginnya gak tercapai, maksa. kemudian dewasa, nanti udah ada perenungan-perenungan. Dewasa, dewasa, kemudian menjadi tua, bijaksana. Kan begitu. Harus begitu. Itu namanya, perkembangan. Kalau pertumbuhan kan ke fisik, tumbuh itu jadi, dari tadinya tingginya 100 cm, menjadi 170 cm itu tumbuh. Tapi kalau perkembangan, lebih ke mental. Melebar ya. Ya, melebar. Maksudnya, melebar ini, lapang hati kan gitu. Itu maksudnya pasti kan, lapang hati. Kita coba untuk ini, bentar dok, kita ada yang bertanya, weafasab, saudara kita ini, yang dari jauh, jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Allah maasalaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah maasalaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah maasalaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang dalam ketahatan, serta sehat walafiat. Amin. Mau tanya Pak Dokter, kemarin ambien saya kumat disebabkan karena makan dengan lauk sambal. Wah, nikmatnya, Masya Allah. Tapi setelah itu, ambien ku nongol. Apa benar disebabkan oleh sambal? Terima kasih. Itu aja, informasinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Mas Abu Rayyan. Baik, hemoroid atau wasir atau ambien itu ada grid-nya. Satu, dua, tiga, empat. Grid satu itu... Termasuk sambal juga ada level ya kan Pak Pak Sak. Ah, ada level. Cuma kok langsung 15, 30, 50 ya? Gak ada level... Yang kecil-kecil. 12 gak ada ya? Saya nyari gak ada, keliling-keliling. Baik, grid satu itu hemoroid yang mungkin keluhannya hanya sekali-kali keluar darah segar. Saat kita banggar besar. Sakit sendiri ya? Enggak sih, gak sakit. Cuma panik. Panik, karena kan keluar darah. Panik. Nah itu grid satu. Grid dua itu ada benjolan lah. Benjolan yang tapi masih tidak mengganggu. Nah kemudian berikutnya adalah benjolan yang... Tapi masih bisa dimasukkan, keluar lagi. Nah kalau yang grid empat ya sudah ini biasanya derajatnya sampai harus operasi ya. Mengganggu sekali. Dan hemoroid, wasir, ambien itu kalau secara medis hilangnya itu dengan operasi sebetulnya. Cuma kan gak harus dihilangkan. Gak harus dihilangkan. Tapi dikelola. Iya. Dikelola. Nah tujuannya adalah gini, mengelola ambien itu. Jangan sampai kita kemudian buang air besar keras. Itu aja tujuannya sebetulnya. Sama hindari makanan yang dapat membuat iritasi. Nah kenapa dok sambal dapat membuat iritasi? Jadi sambal itu sifatnya itu dia asam nanti di pencernaan. Kemudian asam itu akan melukai dinding pembuluh darah. Dan kemudian akan menjadi pemicu keluhannya. Seperti itu. Jadi sambal itu mengerosi. Sambal itu mengerosi. Rasanya panas kan begitu? Iya. Panas, panas. Lebih ke panasnya. Nah seperti itu. Kemudian upaya dari ambien adalah upaya kitanya adalah bagaimana kita tidak buang air besar keras. Caranya gimana? Satu, perbanyak porsi sayur. Buah juga ya? Buah. Buah tapi ya jangan pilih yang bikin. Kan ada buah itu yang justru malah gak lancar buang air besarnya. Apa itu? Kebanyakan jambu misalkan. Oh iya, jambu kristal itu. Kan jambu kan lebih ke sebagai obat diare sebetulnya. Kan sebagian ya walaupun tidak signifikan. Cuma maksudnya buah di sini adalah yang dapat memperlancar pencernaan. Pepaya itu bagus ya. Jangan durian. Kalau durian itu menyebabkan kanker. Kantong kering. Berusak mata itu. Mata besar ya. Nah jadi perbanyak porsi sayurnya. Nah untuk penderita diabetes jika bisa untuk sebagai terapi. Maka besarnya sayur harus dua kelipat dari besarnya nasinya. Banyaknya sayur lebih dua kelipat ya dari nasinya. Jadi kalau nasinya satu centong. Sayurnya dua centong. Eh banjir. Iya gak apa-apa. Itu terapi. Terapi. Dok ngunyahnya capek dok. Tapi enak loh itu yang begitu. Iya. Ngunyahnya capek dok sayur itu dok. Gak apa-apa. Sambil latihan otot muka begitu. Jadi perbanyak sayur. Yang kedua. Jangan kurang air minum. Jadi air minum yang sering ya. Buang apa. Bangun tidur langsung minum. Jika bisa satu gelas. Bisa kalau kuat ya dua gelas ya. Kemudian. Yang ketiga yang paling penting. Paling penting. Jangan suka menunda lagi buang air besar. Walaupun dalam situasi kondisi. Mau komat. Mau ikoma. Aduh. Ah sholat dulu aja. Tinggalkan dulu aja. Jangan. Jadi gini berpikirnya hakikat bahwa. Rasa yang kemudian terjadi. Kita rasakan ingin ke belakang. Itu pun ya dari Allah. Allah tetap memberikan pahala berjamaah. Kan gini. Kalau kita sudah terbiasa berjamaah. Kemudian ada suatu kondisi. Kita akhirnya ujur. Maka pahala berjamaahnya terperjalan. Kan gitu. Makanya. Itu kan kata guru kita. Ya. Lakukan kebaikan serutin mungkin. Sebiasa mungkin. Nanti pada saatnya kita ada halangan itu. Tetap kita dapat memperoleh pahala itu. Seperti itu. Nah. Jangan suka menunda buang air besar. Karena. Begini. Nomor satu. Kalau menunda buang air besar. Bisa terjadi. Hilangnya rasa itu. Nanti setelah sulat subuh. Yaudah gak pengen lagi. Akhirnya apa? Besoknya. Kan begitu. Dan yang kedua. Apa yang bahaya dari kalau kita menunda? Jadi. Fesis yang sudah mencapai. Akhir dari pencernaan. Itu harusnya segera keluar. Kalau tidak kan sebetulnya penyerapan tetap terus terjadi. Penyerapan air. Maka kalau semakin lama di ruang itu. Maka semakin keras. Begitu. Jadi. Salah satu faktor resiko dari ambien adalah seringnya menunda. Sehingga keras. Keras itu akan melukai dinding-dinding dari anus. Yang kaya akan pembuluh darah. Itu. Jadi. Jangan suka menunda buang air besar. Kalau mau minum obat. Boleh. Obat-obat. Biasanya kalau ambien itu lebih ke herbal sebetulnya. Maksudnya bukan herbal. Kita jadi di tukang jamu. Bukan. Tapi ambien yang saya nyebut merek gak apa-apa ya. Ambeien. Obat-obat. Kemudian. Obat-obat yang untuk ambien itu biasanya lebih dari ekstrak tanaman biasanya. Dan itu. Ya. Bukan untuk menghilangkan ambiennya. Bukan. Tapi untuk memperkuat pembuluh darah tidak mudah berdarah. Kemudian mengurangi peradangan. Dan kemudian ya akhirnya menghilangkan nyeri dan lain-lain begitu. Jadi tadi sambalnya betul memberikan rasa panas erosi dan kemudian memicu. Memicu peradangan. Karena pada orang ambien itu pembuluh darahnya sedang rapuh seperti itu. Jadi intinya kurangi porsi sambalnya. Kalau bisa jangan. Oh. Jangan. Jadi kakak borayan ya. Mohon maaf. Saya akan sambal lagi. Kadang begini. Pada hamba-hamba Allah yang soleh itu. Kadang ujian terbarat itu ya mungkin pada sesuatu yang mungkin buat orang lain itu sederhana gitu ya. Kadang gini. Menghindari maksiat yang besar-besar bisa ya. Maksiat A sampai Z bisa dihindari. Tapi kemudian untuk mengurangi rokok. Kemudian sambal. Sambal dan yang kebetulan memang sudah ada gangguan mah dan lain-lain. Itu malah sulit begitu loh. Jadi menghindari maksiat yang berat bisa. Tapi kadang-kadang untuk hal-hal yang sebetulnya itu remeh untuk semua orang itu pada-pada... Tapi malah sulit begitu ya. Jadi bismillah. Semoga sehat selalu. Ya. Sehat-mahafiat insya Allah. Ya mudah-mudahan untuk kakak borian. Jawaban dari Pak Dota tadi bisa membantu ya. Kita kembali ke tadi sampai di faktor psikologis untuk osteoartritis ini. Betul. Kalau pun salim ya. Ya jadi setelah kita menjaga hati, jangan lupa. Jadi kan osteoartritis itu kan sesuatu yang pasti hadir. Ya. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur hadir dan osteoartritisnya berat. Maka jangan diperberat dengan stres. Ya. Jadi gini. Stres itu memperberat nyerinya. Tapi harus kita lakukan sebaliknya. Bagaimana kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah ada. Kan begitu. Jadi nyeri itu. Nah harusnya kita kecewa, marah, gak sabar. Bagaimana kalau kita ubah jadi syukur gitu. Jadi ada mekanisme coping kalau dalam psikologi. Jadi coping itu adalah manajemen hati. Mengelola stres. Jadi apa yang pada kondisi normalnya itu bikin kecewa. Tapi dengan coping yang baik. Jadi malah disyukuri dan lain-lain begitu ya. Jadi kita harus melatih coping, melatih manajemen hati kita. Bagaimana yang sakit itu hadir sebelumnya kita kecewa, gak sabar, pengen sembuh, dan lain-lain. Nah menjadi kita ubah menjadi sesuatu yang disyukuri. Ini adalah keadaan terbaik dan lain-lain begitu. Dan itu akan sangat membantu sekali. Akan membantu sekali pada pengurangan nyerinya. Seperti itu. Jadi mekanisme coping ini sangat penting. Makanya dokter itu kalau kami di tempat praktek selain memberi obat. Juga porsi membuat mengedukasi pasien supaya terhindar dari stres itu lebih penting lagi. Jadi bisa porsinya 40 persen upaya itu adalah obat, 60 persen upaya lagi adalah bagaimana mengedukasi pasien supaya tidak terjadi stres. Karena stres itu juga jika misalkan seseorang ternyata stres berat, maka obat pun tidak efektif biasanya. Kemudian salah satu upaya kita untuk mencegah stres adalah dengan... Jadi gini, kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi rejeki terindah, teragung, rejeki yang keadaan terbaik ya. Kita ini saat ini, detik ini. Nah kemudian kalau kita sudah kemudian diberi sakit, maka semua upaya kita untuk sembuh, terapi, untuk kontrol, dan lain-lain itu adalah ibadah. Itu bentuk sabar kita. Itu bentuk sabar kita. Jadi jangan sampai kita berupaya mencari obat tapi dengan kemudian tidak menjaga hati, sambil marah-marah, tidak sabar, dan lain-lain. Nah makanya kami itu sering ke pasien, kalau berobat, nah dari rumah sudah niatkan, hati-hati nih, hati-hati. Hati-hati dengan hatimu ya. Harus sabar dengan barangkali, barangkali kita ketemu orang yang menjengkelkan, bikin kesel, judus, dan lain-lain, jaga hati. Kalau sukses itu sudah obat, sudah obat tersendiri tuh. Ketemu dokternya, nah finishing saja. Seperti itu. Baik, kita masih ada beberapa iklan yang akan kita putar. Untuk itu nanti kita akan dengarkan langsung di posisi akhir untuk kesimpulannya seperti apa. Baik, Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana, masih di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati, kita masih ada waktu untuk mendengarkan kesimpulan apa yang nanti akan disebabkan oleh Pak Dokter, dan nanti juga diterima doa keberkahan. Silahkan Pak Dokter. Baik, kesimpulan kita belajar pagi hari ini adalah bahwa osteoartritis adalah radang kronis pada sendi, dan itu terjadi pada semua orang, jadi semua dari kita akan mengalami hal tersebut. Karena sifatnya degeneratif, jadi berkaitan dengan faktor usia. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah supaya osteoartritis itu tidak mengganggu produktivitas kita, tidak mengganggu aktivitas diri kita, dan kita tetap bisa optimal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita upayakan tentunya adalah faktor penyebab osteoartritis yang bisa kita intervensi, yaitu gaya hidup, pola makan, olahraga, aktivitas fisik yang lainnya, berat badan, kemudian adalah hindari semua hal-hal yang dapat merugikan kesehatan. Tentunya kita tidak bisa mengintervensi faktor-faktor yang tidak bisa kita intervensi, seperti usia, genetik, dan jenis kelamin. Nah, semua upaya kita yang bertujuan untuk menjaga bahwa badan ini adalah titipan amanah dari Allah SWT, maka nilainya adalah ibadah. Dan pada konteks menjaga amanah adalah hukumnya wajib. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat maksimal, mampu menjaga fisik ini, raga ini, jasmani ini, sehingga tetap terhindar dari penyakit. Kemudian kita tetap bisa menggunakan, mensyukuri jasad fisik raga ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat. Amin Baik, Pak Dr. terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan terlupa kami memberikan terima kasih kepada seluruh jaringan radio ku network yang sudah merilai acara sehatku ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan. Dan kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis subhanakauluhumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ilangta. Astagfirullahaladzim. Saya Yosef. Saya Dr. Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.